Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk segera memperbaiki sejumlah jalan nasional di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mengingat hal ini telah mengganggu kegiatan perekonomian di Provinsi Banten dan sekitarnya. Perusakan sejumlah jalan nasional yang terhubung ke sejumlah kota, kabupaten, atau provinsi telah dikritik oleh masyarakat setempat. Pasalnya hal ini telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, terutama di ibu kota DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengoptimalkan anggaran APBN di tahun 2016 yang disediakan dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Lebak untuk tahun 2017, sekitar 120 miliar rupiah. Kami melihat memang infrastruktur jalan ini dan jembatan itu perlu juga ada semacam intervensi yang lebih daripada pemerintah pusat untuk di tahun 2017 itu proses penganggaran daripada jalan-dalan dan beberapa jembatan yang ada di ruas nasional dan ruas jalan strategis nasional itu akan di cover oleh APBN. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Anton Sihombing menilai pemerintah kurang memperhatikan perawatan di sejumlah jalan nasional di Pulau Jawa sebagai salah satu wilayah dengan kegiatan perekonomian terpadat di Indonesia. Anton juga berharap kementerian PUPERA untuk berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur jalan yang ideal dan baik dengan memperhatikan dan mengimplementasikan sistem drenase yang baik di berbagai ruas jalan nasional. Seluruh mitra Komisi 5 agar memperhatikan keadaan Lebak dan menambah anggaran-anggarannya. Seperti yang dikatakan tadi, banyak jalan nasional baru dibangun tapi sudah rusak. Itu bagaimana kualitasnya? Dari Kabupaten Lebak, Banten, Kory Elisabeti dan Adi Ardiansyah, TVR Parlemen, laporkan.